Sekor ular kobra masuk ke sebuah kamar rumah warga di Subang, Jawa Barat. Petugas Rescue Damkar Subang langsung turun ke lokasi dan berhasil mengevakuasi ular kobra sepanjang 1,2 meter tersebut. Petugas Rescue Damkar Subang mengevakuasi ular kobra Jawa di kamar rumah warga di rumah di Subang, Jawa Barat. Pemilai rumah kaget, melihat ular kobra masuk ke kamar rumahnya dan memanggil petugas Rescue Damkar Subang untuk mengevakuasi ular. Petugas Damkar berhasil mengevakuasi ular kobra. Sesudah sampai lokasi, ular berada di kamar depan, di balik lemari. Dan setelah tidak lama kemudian, keluarlah si bapak korban satu orang yang tersembur oleh bisa di bagian mata sebelah kiri. Dan tidak lama kemudian, kami berhasil menangkap dan membantu si bapak korban tadi menuju ke paskes terdekat. Rencananya, ular kobra akan dilepas liarkan kehabitannya. Damkar Subang menghimbau kepada warga untuk segera melapor jika ada hewan liar. Dan berbahaya yang masuk ke pemukiman. Sehingga tidak melakukan evakuasi sendiri. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan melaporkan.